Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Terkait Pak Sandaga Uno Jadi kalau kita lihat teman-teman Sandaga Uno itu dulu pernah menjadi Calon wakil presiden Mendampingi Prabu Subianto Pada Pilpres di 2019 kemarin Dan bahkan sebelum itu Pak Sandaga Uno ini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Mendampingi Pak Anies Baswidan Namun teman-teman Di Pilpres kemarin itu Belum ada keuntungan bagi Pak Sandaga Uno Untuk menjadi wakil presiden Tetapi masih calon wakil presiden Namun Usai Pilpres di 2019 Ini Pak Prabu masuk dalam Kabinet Jokowi Kemudian berikutnya Pak Sandaga Uno juga masuk dalam Pemerintahan Pak Jokowi Nah ketika Prabu masuk dalam Pemerintahan Jokowi Kemudian Sandaga Uno ini menyusul Ini Banyak pendukung yang kecewa Pendukung di Pilpres 2019 kemarin Dan ini sebenarnya Juga disadari oleh Pak Sandaga Uno Bahkan Pak Sandaga Uno ini minta maaf Kepada para pendukungnya Nah teman-teman kita akan bacakan berita Ini kita ambil dari Grid.id teman-teman Terkait Pak Sandaga Uno minta maaf Kepada para pendukungnya Karena masuk dalam kabinet Pemerintahan Jokowi Sadar diri gegara Masuk kabinet Jokowi Hingga membuat pendukungnya kecewa Sandaga Uno mengatakan Gue pasti sadar Gue minta maaf Jadi itu teman-teman Pak Sandaga Uno Sadar kalau pendukungnya kecewa Karena itu beliau minta maaf Sandaga Uno tentu bukan Sosok asing bagi masyarakat tanah air Diketahui Sandaga Uno Sempat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta Mendampingi Anies Baswedan Kini kiprah Sandaga Uno Di dunia politik Terbilang cukup gemilang dan sukses Belum kenap satu periode Mendampingi Anies Baswedan Sandaga Uno langsung dicalonkan Menjadi wakil presiden Mendampingi Prabowo Subianto Pada Pilpres 2019 lalu Sandaga Uno diketahui Memperapotkan kursi pemerintahan Bersaing melawan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Memicu persaingan ketat Dan pendukung yang berapi-api Sandaga Uno dan Prabowo Subianto Dinilai telah mengecewakan pendukungnya Ini teman-teman Disinyalir Prabowo dan Sandaga Uno mengecewakan pendukungnya Di Pilpres 2019 kemarin Karena ketika Pilpres kemarin Di saat kampanye ini Ini Prabowo Subianto ini Begitu menyerang Terkait Pak Jokowi Namun setelah Pilpres Ini Keduanya saling akur Saling berjabat tangan Dan bahkan Prabowo Subianto dipercaya Menjadi Menteri Pertahanan Inilah yang membuat kecewa Para pendukung Prabowo Subianto Setelah memunculkan istilah Cepong dan Kampet pada bangsa pemilihan presiden Tahun 2019 yang lalu Kini Sandaga Uno dan Prabowo Kini Sandaga Uno dan Prabowo justru masuk dalam kabinet lawannya Mengakui dan menyadari hal tersebut telah mengecewakan para pendukungnya yang sudah membantu sepenuh hati Sandaga Uno kini meminta maaf Nah bagaimana teman-teman Ini Pak Sandaga Uno sudah minta maaf Kepada para pendukungnya Apakah pendukungnya ini juga memberikan maaf kepada Pak Sandaga Uno yang sekarang Karena sekarang mengembang tugas sebagai Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Melalui podcast Youtube Delikor Buser pada Kamis 4 Februari 2021 Sandaga Uno tak mengelak Bahwa dirinya sudah membuat para pendukungnya kecewa Nyadar banget Pertama gue pasti sadar Gue minta maaf pada pendukung maupun yang dulu sempat membantu secara totalitas Sampai ada yang jual mobil berhiasan ujarnya Seolah tak mau disebut kacang lupa kulit Sandaga Uno mencoba mewaparkan dan menjelaskan alasannya Memasuki Kabinet Indonesia Maju bersama Presiden Jokowi Jadi itu teman-teman yang disampaikan Sandaga Uno Bahwa ada pendukungnya itu yang sampai berkorban harta Mobilnya itu dijual Untuk mensukseskan Prabowo Sandi di Pilpres 2019 kemarin Bahkan kalau kita lihat Beberapa gambar yang kita sudah lihat Ini pada waktu Pilpres kemarin itu Pak Sandaga Uno mencoba Pak Prabowo ini disumbang uang Dalam bentuk karungan teman-teman Itu diberikan kepada Prabowo Sandi Itu kalau kita lihat ada dua karung yang diberikan kepada Prabowo Sandi Ini luar biasa teman-teman Perjuangan para pendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 Nah kalau sekarang Prabowo Sandi ini bergabung dengan pemerintahan Jokowi tentu para pendukungnya kemarin Pertama-tama kan manusia itu tempatnya salah Jadi apapun itu gue meminta maaf tuturnya Sejak Pilpres sudah selesai ternyata Sandiaga Uno dan Prabowo mengaku sudah memiliki rencana Untuk saling mendukung secara penuh siapapun yang terpilih Kita bagi tugas jadi kita mendukung pemerintahan yang terpilih setelah menjalankan ke Mahkamah Konstitusi Akhirnya Pak Prabowo ditugaskan dalam kabinet Gue waktu itu memilih untuk ada di luar pemerintahan Untuk bergerak bersama masyarakat jelasnya Ya benar teman-teman kemarin itu sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi Karena pihak 02 tidak menerima hasil keputusan KPU yang memenangkan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Akhirnya mengugat ke Mahkamah Konstitusi Tetapi pada akhirnya juga kalah di meja Mahkamah Konstitusi Nah setelah itu perseturuan sudah selesai Pilpres dianggap sudah selesai Nah karena sudah selesai maka Presiden Jokowi menduk kabinet Dan Pak Prabowo ini diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan Dan Pak Edi Prabowo ini menjadi Menteri KP Kelautan dan Perikanan Namun pada akhirnya ini Edi Prabowo terjerat kasus korupsi Maka digantikanlah Menteri dari Gerindra adalah Pak Sandiaga Uno Kemudian kita teruskan teman-teman Hanya saja pembagian tugas antara Prabowo dan Sandiaga Uno mulai berubah Setelah pandemi COVID-19 berlangsung di tanah air Sempat merasakan berjuang melawan COVID-19 bersama rakyat Bersama masyarakat, relawan serta pendukungnya Sandiaga Uno akhirnya berputar balik Mengikuti jejak Prabowo Subianto memasuki pemerintahan Presiden Jokowi Kui mohon pengertian dari teman-teman pendukung yang sekarang kecewa Give me time truth Keputusan ini yang dilandasi betul-betul niat tulus Ujar Sandiaga Uno Jadi teman-teman Sandiaga Uno sudah minta maaf kepada para pendukungnya Karena Sandiaga Uno ini masuk dalam pemerintahan Jokowi Tak bisa menjelaskan secara detail bagaimana dirinya bisa berubah pikiran Sandiaga Uno mengaku melalui banyak fase hingga melahirkan keputusan tersebut Setelah itu gue dapat tugas Ya ini mungkin jalan yang di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan tugas gue Meningkatkan ujian gue Bahwa harus bisa menyatukan jelasnya Alhasil dengan berbagai situasi dan kondisi yang dilalui Sandiaga Uno memohon pengertian Kepada para pendukungnya Agar memberi waktu kembali untuk menunjukkan kemampuannya Mulai tugas yang diterima Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Kabinet Jokowi Dodo Sandiaga Uno akan tetap memberikan yang terbaik untuk Indonesia Alasan yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno Kenapa harus bergabung dengan pemerintahan Jokowi Namun kalau kita lihat teman-teman apa yang disampaikan Sandiaga Uno ini Alasannya yaitu untuk pengabdian Ini adalah tugas baru Ujian baru yang harus diselesaikan oleh Sandiaga Uno Itu teman-teman alasan yang disampaikan Sandiaga Uno Kenapa harus masuk dalam pemerintahan Jokowi Dodo Karena memang diberikan tugas kepada Pak Jokowi Untuk mengembar amanah sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Itu yang harus diselesaikan oleh Pak Sandiaga Uno Karena ini ujian tantangan baru bagi Pak Sandiaga Uno Sekaligus ini pengabdian kepada bangsa dan negara Nah tentu para pendukungnya kecewa Makanya Pak Sandiaga Uno dengan ketulusan hati Ini memohon maaf kepada para pendukungnya Dan ini adalah bukan semata-mata menurut Pak Sandiaga Uno Adalah untuk dirinya Tetapi ini untuk pengabdian kepada bangsa dan negara Berjuang lewat pemerintahan Kalau kemarin sebelum diangkat menjadi Menteri ini Pernah berjuang dengan masyarakat Untuk memerangi COVID-19 Jadi berjuang untuk itu teman-teman Nah sekarang tetap berjuang kepada masyarakat Tetapi beliau posisinya di pemerintahan Pak Jokowi Nah teman-teman kalau kita melihat Karir politik Pak Sandiaga Uno Ini saya bilang adalah karir politik yang cukup cemerlang Karena dalam waktu yang tidak lama Ketika Pak Sandiaga Uno mendampingi dari Pak Anies Baswedan Untuk menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta Dan setelah itu dalam pilkada itu Melawan Ahok kemarin itu menang Pak Sandiaga Uno, Pak Anies Baswedan menang Nah selang tidak lama teman-teman Ada pilpres di 2019 kemarin Ini akhirnya Pak Prabowo meminta kepada Pak Sandiaga Uno Untuk mendampingi sebagai calon wakil presiden Dan akhirnya Pak Sandiaga Uno ini melepas Wakil gubernur DKI Jakarta Kemudian menjadi pendamping Pak Prabowo Kemudian di pilpres itu Luar biasa perjuangan Pak Sandiaga Uno Sampai dia berkunjung ke beberapa titik Daerah-daerah yang dikunjungi satu Indonesia Dan tahu tidak berapa anggaran yang sudah dikeluarkan Pak Sandiaga Uno Pak Sandiaga Uno pernah mengatakan bahwa Anggaran yang dihabiskan Untuk berjuang di pilkada maupun di pilpres kemarin itu Ini kurang lebih sampai 1 triliun rupiah Jadi di pilkada kemarin dihabiskan sekitar 300 miliar sekian Kemudian di pilpres ini menghabiskan 600 sekian Jadi hampir 1 triliun rupiah Ini dihabiskan dalam karir politik dari Pak Sandiaga Uno Jadi ini tidak main-main ongkos yang harus dibayar oleh Pak Sandiaga Uno Untuk seperti sampai sekarang ini Jadi itu teman-teman politik dari Pak Sandiaga Uno Tetapi pada akhirnya Pak Sandiaga Uno ini menjadi menterinya Pak Jokowi Menteri dari Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan ini menurut Pak Sandiaga Uno tantangan Walaupun pendukungnya itu kecewa Dengan Pak Sandiaga Uno masuk dalam kabinet Pak Jokowi Dan Pak Sandiaga Uno minta maaf terkait itu Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!